Di Bojonegoro, Jawa Timur yang berhasil menyulap atap gedung ruang kelas menjadi area perkebunan hidroponik. Iya, dan ini yang penting dari panen hasil sayuran tadi yang juga buah-buahan segar yang dihasilkan, sukses menetangkan omset hingga jutaan rupiah per bulan. Pemandangan berbeda terlihat di atap gedung sekolah Raudatul Adfal Darussalam, Kelurahan Kauman, Kabupaten Bojonegoro. Area lantai 2 seluas 198 meter persegi ini disulap menjadi perkebunan dengan menggunakan media tanam hidroponik. Terdapat berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan yang ditanam pada lubang-lubang paralon ini. Di antaranya, sawi, salada, brokoli, kangkung, dan masih banyak lainnya. Pemanfaatan atap sekolah untuk berkebun ini dimulai sejak tahun 2016. Awalnya, pihak sekolah ingin membuat media pembelajaran berkebun untuk para siswa. Namun, melimpuhannya hasil panen membuat pihak sekolah memutuskan untuk menjualnya kepada masyarakat sekitar. Beli sawi. Saya penyuka sawi. Ada banyak jenis sawi di sini. Apa saja mas? Ini ada. Yang ini sawi pagoda. Ada kecok, banyak punya di sini lengkap. Saya suka. Hampir setiap harinya, sayuran bisa dipanen untuk dijual. Harga sayuran dipatok 5.000 rupiah perbungkus. Dalam sebulan, sedikitnya 7 juta rupiah mampu dihasilkan dari menjual hasil panen. Ini apa aja, bu, jenisnya di sini? Jenisnya sawi-sawian. Jadi, ada beberapa yang tidak sawi sih. Perbulan bisa menghasilkan berapa, bu? Ya, rata-rata perharinya sih 300-500 rupiah. Yon Fajar Arianto, Bojonegoro, Jawa Timur.